Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel youtube ini dan welcome buat teman-teman yang bergabung kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai teori penawaran untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu ada pun kompetensi pada video kali ini yaitu diharapkan setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat memahami pasar kompetitif pada aktivitas ekonomi menjelaskan proses dan hukum penawaran pada pasar kompetitif menggambarkan kurva penawaran serta menghitung jumlah barang ditawarkan dan berdasarkan penawarannya dan yang terakhir mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang dan jasa dan perlu kalian ketahui untuk menganalisis semua faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran secara bersama-sama sekaligus itu agak rumit bahkan tidak dapat dilakukan dengan analisis grafis atau menggunakan kurva oleh karena itu harus dilakukan satu persatu dengan menganggap faktor-faktor lain tidak berubah atau karetis paribus ada pun faktor-faktor lain yaitu yang pertama adalah harga barang itu sendiri yang kedua harga barang-barang lain atau barang-barang substitusi yang ketiga adalah biaya produksi yang keempat tujuan-tujuan perusahaan dan yang kelima tingkat teknologi yang digunakan kita masuk dulu ke kurva penawaran nah untuk kurva penawaran ini sudah pernah juga disinggung di video sebelumnya dan sekarang kita ingin memperdalam lagi terkait kurva penawaran nah kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran atau tabel penawaran jadi sebentar juga kita akan membuat tabel penawaran nah ini adalah definisi ya definisi dari kurva penawaran sampai disini bisa dipahami ya nah untuk daftar penawaran sendiri itu bisa berbentuk tabel seperti ini jadi ada beberapa kolom ya di kolom pertama ini ada beberapa keadaan ya misalkan keadaan A, B, C, D, dan E dengan beberapa tingkat harga yang pertama disini ada 1 juta sampai 600 ribu dan di kolom yang berikutnya ada jumlah yang ditawarkan nah sepintas kita bisa melihat bahwa masing-masing keadaan itu berbeda tingkat harga dan juga jumlah yang ditawarkan oke sampai disini bisa dipahami ya nah coba kita analisis satu persatu dimana untuk keadaan A ya dengan tingkat harga 1 juta jumlah yang ditawarkan itu 900 buah nah untuk keadaan B dengan tingkat harga 900 ribu jumlah yang ditawarkan itu 800 buah untuk keadaan C dengan tingkat harga 800 ribu itu jumlah yang ditawarkan 700 buah dan untuk keadaan D dengan tingkat harga 700 ribu rupiah jumlah yang ditawarkan 600 buah dan kondisi yang terakhir yaitu pada tingkat harga 600 ribu jumlah yang ditawarkan itu 500 buah nah bisa kita lihat ya secara seksama bahwa di tingkat harga tertinggi itu jumlah barang yang ditawarkan semakin besar namun pada tingkat harga yang paling rendah yaitu 600 ribu jumlah yang ditawarkan pun semakin menurun yaitu 500 buah nah dari data tabel ini kita bisa ya menggambarkan bentuk kurvanya ya seperti ini jadi untuk kurva ini adalah kurva penawaran ya berdasarkan data tabel ya berdasarkan daftar penawaran nah untuk bagian sumbu Y itu adalah harga barang ya mulai dari 1 juta sampai dengan 600 ribu dan untuk sumbu X nya itu adalah jumlah HP yang ditawarkan jadi dari 500 buah sampai 900 buah dan untuk titik pertemuannya itu disimbolkan masing-masing keadaan jadi dari keadaan A sampai E sampai disini bisa dipahami ya disini juga bisa dilihat bahwa dari 1 juta ya harga barang 1 juta yang ditawarkan 900 ribu itu untuk kondisi A dan begitu seterusnya nah ketika kita menghubungkan titik-titik A, B, C, D, dan E inilah nah ini adalah bentuk kurva penawarannya seperti itu bisa dipahami ya nah berdasarkan data daftar penawaran tadi nah disini kita bisa analisis kembali ya jadi untuk titik A pada kurva tersebut menggambarkan pada harga HP 1 juta jumlah HP yang ditawarkan penjual itu sebanyak 900 buah di titik B menunjukkan pada harga 900 ribu jumlah HP yang ditawarkan penjual sebanyak 800 buah dan seterusnya kurva penawaran pada umumnya naik dari kiri ke kanan atas atau berslop positif artinya jika harga barang naik penawaran barang tersebut akan naik dan sebaliknya jika harga barang tersebut turun maka penawaran barang tersebut akan turun oke bisa dipahami ya jadi pengaruh harga barang itu sendiri terhadap penawaran barang ditunjukkan oleh gerakan di sepanjang kurva penawaran oke bisa dipahami ya sampai disini selanjutnya selanjutnya mengenai pengaruh faktor-faktor selain harga barang itu sendiri nah tadi kita sudah buat atau sudah melihat rincian daftar penawaran ya beserta harga barang itu sendiri dan bisa kita lihat juga dalam bentuk kurva bagaimana pergerakan kurva penawaran tersebut jadi dari kiri ke kanan nah sekarang kita mau melihat pengaruh faktor-faktor lain ya selain dengan harga barang itu sendiri jadi telah dinyatakan bahwa penawaran suatu barang selain dipengaruhi oleh barang harga barang itu sendiri juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti harga barang-barang lain biaya produksi tujuan perusahaan dan teknologi analisis pengaruh faktor harga barang itu sendiri telah dibahas di atas ya jadi sudah dibahas sebelumnya nah untuk melengkapi analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran berikut ini akan dibahas mengenai pengaruh faktor-faktor selain harga barang itu sendiri terhadap jumlah barang yang ditawarkan untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu kita masuk pada yang pertama faktor lain yang pertama yaitu harga barang-barang lain sebagai contoh karena gula impor harganya lebih murah dari harga gula lokal maka permintaan gula lokal menurun karena permintaan gula lokal menurun maka produsen gula terpaksa menurunkan produksi dan penawarannya jadi faktor barang-barang lain itu juga sangat mempengaruhi penawaran kita lanjut ke faktor yang berikutnya yaitu biaya produksi kenaikan biaya produksi akan menyebabkan penurunan penawaran barang apabila faktor-faktor selain biaya produksi tidak berubah maka kenaikan biaya produksi mengakibatkan menurunnya keuntungan atau bahkan kerugian bagi suatu perusahaan perusahaan yang mengalami kerugian tentu akan tutup sehingga tidak ada lagi barang produksinya yang ditawarkan di pasar demikian pula bagi perusahaan yang mengalami penurunan keuntungan mungkin akan mengalihkan usahanya ke bidang lain sehingga produksi dan penawaran barang berhenti jadi biaya produksi ini juga sangat menentukan daya penawarannya atau penawaran suatu barang sampai di sini bisa dipahami ya selanjutnya tujuan-tujuan perusahaan secara teoritis tujuan perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan yaitu kita semua tahu ya untuk memaksimumkan keuntungan tidak bisa dicapai dengan menggunakan kapasitas produksi maksimum melainkan harus dengan penggunaan kapitas atau kapasitas produksi yang memaksimumkan keuntungan namun tidak semua perusahaan bertujuan memaksimumkan keuntungan seperti perusahaan milik negara umumnya lebih mementingkan memaksimumkan produksi daripada memaksimumkan keuntungan ada perusahaan yang lebih mengutamakan menghindari resiko sehingga dapat terus selamat walaupun keuntungannya tidak maksimal tujuan yang berbeda-beda diatas menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap penentuan tingkat produksi dengan demikian secara tidak langsung tujuan perusahaan akan mempengaruhi penawaran suatu barang oke jadi kembali lagi tujuan dari perusahaan itu sendiri yang memproduksi barangnya oke sampai disini bisa dipahami ya nah selanjutnya adalah teknologi dengan teknologi dapat mengurangi biaya produksi yaitu meningkatkan produktivitas meningkatkan mutu produk dan menciptakan produk baru terhadap penawaran suatu barang kemajuan teknologi menimbulkan dua akibat yaitu produksi dapat ditingkatkan dengan lebih cepat dan yang kedua biaya produksi dapat lebih murah dengan demikian keuntungan dapat menjadi lebih besar dari kedua akibat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi dapat meningkatkan penawaran suatu barang di pasar bisa dipahami ya selanjutnya harga dan jumlah barang yang diperjual belikan di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut oleh karenanya analisis penentuan harga dan jumlah barang yang diperjual belikan di suatu pasar harus berdasarkan analisis permintaan dan penawaran barang tersebut secara serentak harga pasar atau harga keseimbangan adalah tingkat harga dimana jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual sama dengan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli pada kondisi demikian dikatakan bahwa pasar dalam keadaan seimbang atau ekwilibrium nah di video berikutnya kita akan bahas lebih mendalam mengenai keseimbangan pasar atau ekwilibrium nah penentuan harga dan jumlah barang juga yang diperjual belikan dalam keadaan keseimbangan dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu dengan menggunakan tabel atau angka atau dengan menggunakan grafik atau kurva atau dengan matematik nah sekian dulu untuk materi teori penawaran sampai jumpa di video berikutnya tetap semangat dan ingat siapkan catatan terbaikmu sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati